Hai jadi kali ini saya akan membuat meja komputer nih yaitu komputer gaming tapi lesehan agak bingung sih cari-cari desainnya jadi saya membuat mejanya dengan desain standar aja nah untuk bahannya saya menggunakan multi melaminto yang 18 mm agar lebih clean dan nggak perlu menggunakan HPL belak-balik untuk ukuran top tablenya yaitu 122 cm x 65 cm tapi saya disini motongnya 80 cm terlebih dahulu soalnya sekalian untuk pinggiran-pinggirannya juga Oke untuk pemotongannya saya menggunakan mesin di circular saw dan saya angkut langsung ke ruangan pengerjaan saya disini saya menggunakan sekelan alam walker yaitu menggunakan buff jadi saya itu enggak ada masker terdekat jadi itu aja yang termudah simpel dan nyaman juga dipakai lanjut untuk pemotongan top tebelnya saya potong dengan lebar 65 cm dan untuk pinggirannya saya potong dengan lebar 4 cm yang nanti akan ditempel di pinggiran daun mejanya agar daun mejanya terkesan lebih tebal gitu Nah untuk sekarang saya jarang-jarang sih berbicara di video langsung kecuali benar-benar kepepet soalnya muka saya nya lagi nggak enak dilihat nah makanya untuk kali ini saya akan menggunakan dekson saja biar lebih enak atau lebih rileks lah dan saya potong sesuai lebar daun mejanya setelah potongannya pas kita tepe langsung gedeh ke daun mejanya saya menggunakan nail gun atau paku tembak terlebih dahulu agar lebih mudah dalam perakitannya yang nantinya akan diteruskan menggunakan skruk pastinya untuk memperkuatnya jadi lebih kokoh nah kenapa saya menggunakan dalam minto karena rencana saya akan dipasang lampu LED juga di bawahnya jadi biar si cahaya-cahayanya itu lebih memantul gitu lebih memancarkan cahaya jadi kesan meja gamingnya ada gitu lalu saya pengamplasnya terlebih dahulu untuk bagian yang akan ditempelkan untuk menghilangkan petoran yang nantinya akan menyebabkan gelembung pada saat penempelan HPL jadi biar si permukaan HPL itu benar-benar klet lanjut pemotongan untuk pembuatan lembar kecil di samping top table nya jadi rencana di samping top table itu ada lembar kecil yang di atas itu ada CPU untuk sekat di dalam ada baik dalam lemari ataupun meja kecil yang di atasnya itu kita pasang HPLnya terlebih dahulu karena akan susah menempelnya kalau sudah di rakip nah untuk lemnya saya menggunakan lem 186 dan seperti biasa kita harus mengelem kedua sisi yang akan dipempelkan lalu gosok deh dengan kayu yang dilapisi kain agar tidak menggoresi si HPL tersebut nah untuk pemotongan HPL ada beberapa cara tergantung kebiasaan kalian bisa juga dengan penggaris yang cara kerjanya kurang lebih sama dengan gunting pemotong kertas kayak gitu bisa juga menggunakan kikir yang standar dipakai tukang-tukang atau penggunaan mesin trimmer jadi terus kalau misalnya kalian nanya yang mana yang lebih baik semuanya juga baik tergantung kebiasaan jadi semakin kalian terbiasa maka semakin jago juga kalian dan semakin merapi juga hasilnya tapi kalau saya semua cara itu suka dipakai tergantung sikon posisi dan kondisi juga nah kita rakit dulu untuk meja kecil yang akan disimpan di atas top tablenya untuk tempat monitor dan speaker selamat menikmati nah pada saat proses pemotongan HPL apalagi menggunakan table saw harus ekstra hati-hati jangan sampai si HPL yang itu tertekuk karena HPL kan sifatnya regas jadi itu gampang patah oh iya guys sebentar lagi channel saya mencapai 10.000 subscriber nih padahal makasih banyak ya yang telah support channel saya kira-kira mau ngadain apa ya untuk 10.000 subscriber ini atau mau giveaway lagi kah coba dong tulis di kolom komentar bad food harus ngadain apaan biar seru-seruan gitu lah selamat menikmati selamat menikmati nah lanjut ke pembuatan laci dan pemasangan relacinya agak ribet sih emang kalau menggunakan relaci seperti ini kadang membutuhkan waktu sampai berjam-jam untuk memastikan laci terpasang dengan baik selamat menikmati nah meja ini akan saya tempelkan ke tembok tanpa mengenai lantai makanya saya membuat siku untuk nempel ke dinding saya menggunakan siku 4 cm dengan ketebalan 3 mm di sini saya agak kesusahan banget karena siku yang saya beli itu tidak nyiku 90 derajat melainkan lancip kayaknya ini besi gagal produksi deh tapi enggak tahu sih kata si uci-ucinya dari pabriknya kayak gitu katanya ya sudah lah untuk panjang penumpang mejanya saya buat 55 cm sedangkan untuk nempel ke dindingnya saya buat dengan panjang 30 cm karena tinggi meja yang akan dipasang adalah 30 cm jadi kalau misalnya panjang ke temboknya terlalu tinggi nanti kena juga ke lantai sebelum proses pengelasan saya lubangi terlebih dahulu untuk bor ke temboknya dan lubang skrup untuk ke daun mejanya soalnya kalau dilaster lebih dahulu pengeborannya suka ribet dan sulit setelah dilubangi baru kita lanjut ke proses penghalusan pinggiran besi yang menempel bekas sisa potongan jadi ada sisa-sisa bekas pemotongan itu nah saya menghaluskannya terlebih dahulu agar penempelannya itu lebih sempurna nah guys jadi si bentuk siku besi sikunnya ini agak lumayan aneh jadi nggak pas gitu jadi lihat sikunnya ini untuk benar-benar benar-benar gak nyiku jadi potongan saya yang tadi pengen 45 90 derajat pun jadi ranggam seperti ini nih soalnya yang dibutuhkan yang ini harus benar-benar nyiku jadi kita harus ngakalinya pada saat proses pengelasannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah welding atau pengelasan atau penyambungan besi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjut ke pengecatan untuk catnya saya menggunakan cat solvane merek nipple saya tidak menggunakan cat dasar terlebih dahulu karena ini berbahan besi dan berwarnanya hitam nah untuk proses tusirnya biasanya saya menggunakan bekas lengkorea ini mungkin kalian juga sering pakenya kayak gini, jadi si catnya itu dimasukkan ke sini terus si ininya dibikin lengkungan kayak gitu jadi agar lebih mudah dan lebih api juga selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.